tutorial atau review singkat tentang aplikasi atau sistem informasi untuk mengelola usaha futsal jadi aplikasi ini digunakan untuk mengelola usaha futsal atau mencatat data booking lapangan dan ini soker ya tampilan utama dari aplikasi ini bisa kita lihat disini ada logo yang bisa nanti di setting ada nomor HP nomor WA, ada om, kontak, login kalau sudah lihat seperti ini disini nanti ada tombol kode booking dan ada nomor HP untuk pertanyaan atau apa nanti temukan admin disini bisa ditampilkan ada jadwal booking lapangan nanti lapangan 1, lapangan 2, lapangan 3 itu jam kerapa yang sudah di booking atau diisi oleh tim bisa ada disini sehingga calon pemesan atau yang akan booking bisa lihat jadwalnya disini disini bisa kita ubah tanggalnya misalkan kita ingin lihat tanggal 14 itu ada apa tidak kalau masih kosong seperti ini pasti tersedia untuk di booking jadi sistem ini untuk bookingnya itu nanti akan diarahkan ke WA admin kemudian yang meng-input booking adalah admin seperti ini ya kemudian disini nanti ada gallery, foto, disini ada tentang, disini ada alamat kalau tampilan tampilan HP nanti seperti ini bisa dikatakan disini seperti ini ya bisa lihat jam berapa yang sudah di booking jadi nanti ketika ada booking mungkin cukup tekan booking ini nanti akan diarahkan ke WA misalkan seperti ini ya nanti akan diarahkan ke WA nomor WA nya admin untuk proses booking selanjutnya seperti ini nanti kemudian disini saya coba itu login login ke menu menu login atau menu pengaturannya kita masukkan username dan password kalau login nanti ada tampilan dari aplikasi seperti ini ya ini kalau tampilan desktop nanti kalau tampilan HP akan terlihat seperti ini ya kalau tampilan HP akan terlihat seperti ini ya dan disini ada beberapa dashboard ada menu user user itu nanti terdiri dari admin dan juga terdiri dari admin dan operator jadi admin bisa membuat akum untuk operator kemudian disini ada jumlah member atau jumlah pelanggan kemudian disini ada jumlah lapangan ada pendapatan bulan ini jadi pendapatan bulan ini nanti terikap disini dan disini ada jadwal sewa hari ini jadi sewa hari ini termasuknya adalah yang sewa lapangan untuk hari ini diurutkan berdasarkan jam ini kalau hijau seperti ini berarti masih berlangsung saat ini masih berlangsung nanti kalau sudah selesai warnanya akan gris-gris seperti ini kalau putih ini masih menunggu atau belum ini masih proses berlangsung berarti kemudian disini ada jadwal sewa tiga hari yang akan datang jadi untuk mereka yang melakukan apa booking untuk tiga hari ke depan nanti akan tampil disini yang harinya itu nanti bisa kita setting di menu setting jadi tujuannya ini nanti untuk mengecek status pembayar atau konfirmasi ke apa ke pemesan nah disini bisa kita cek kode bookingnya disini misalkan nanti ada informasi seperti ini ada sewa lapangan ini ada keterangan pembayaran lunas nanti bisa dicetak ke pdf kirim ke whatsapp juga bisa jadi sebelum menggunakan aplikasi ini nanti harus mengisi data master disini nanti ada data master ada menu pengaturan disini ada nama lembaga ada deskripsi deskripsi ini lagi nanti akan tampil di halaman depan ada alamat nomor telepon ada nomor WA nomor WA ini harus diawali dengan 62 jadi 62 karena nanti bisa tersambung ke WA otomatis ada website ada logo disini ada folder misalkan foldernya kita buat pembayaran ke rekening sekian 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 misalkan konfirmasi pembayaran ke sekian 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 misalkan seperti itu kemudian disini ada link facebook link instagram link youtube kemudian tampilkan data popi dashboard kisari sebelum hari yang tadi kita bahas pengaturannya kita tampilkan berapa hari sebelum hari nanti informasinya akan disatung disetting disini kalau sudah nanti ditekan tombol simpan kemudian kita harus mengisi tadi sudah data master kemudian data lapangan data lapangan ini disini bisa kita input data lapangannya bisa kita tambah data disini kalau ingin tambah berarti di tombol tambah dan nama lapangannya kita isi misalnya lapangan 3 atau lapangan 1 atau lapangan berapa ini saya coba saya cancel saja kemudian untuk mengatur harga karena aplikasi ini menggunakan variasi harga dimana harga untuk sewa antara jam sekian sampai jam sekian malam dan siang itu harganya beda kemudian untuk tanggal hari-hari biasa atau tanggal merah sabtu minggu itu nanti harganya juga beda untuk mengaturnya nanti bisa klik atur harga seperti itu ya atur harga nah ini nanti bisa kita isi harganya jadi jam sekian hari sering sampai jumat itu harga sekian hari sabtu atau minggu harga sekian hari sabtu sampai minggu atau tanggal merah ini maksud ya itu sekian sekian nanti bisa kita isi semua kalau sudah nanti klik tombol save atau simpan jadi untuk harga ini perlu kita atur karena menggunakan sistem variasi harga kemudian setelah mengisi data lapangan harus kita isi data metode pembayaran pembayaran disini nanti bisa kita isi bisa kita tambahkan misalkan melalui transfer atau melalui pofo shopping atau yang lain nanti bisa kita tambah disini setelah itu harus kita isi data tanggal merah jadi kita bisa mengisi data tanggal merah untuk satu tahun kedepan atau untuk satu bulan kedepan atau dua tahun kedepan tidak masalah yang penting jika ada tanggal merah nanti bisa kita isi atau input disini misalkan nanti tanggal merahnya itu tanggal berapa misalkan tanggal merahnya tanggal berapa nanti bisa kita pilih disini tanggal berapa misalkan ini tanggal merah harus kita isi tanggal merah karena nanti pengaturan untuk tanggal merah harganya tidak lagi untuk mengatur variasi harganya kemudian disini ada setting alarm setting alarm ini untuk mengatur jadi ketika jam sewa itu akan berakhir yaitu pada menit ke 59 nanti alarm ini akan berbunyi jadi kita nanti bisa mengatur bunyi alarm nya melalui menu ini jadi kita pilih file file yang didukung adalah performa m3 atau web seperti itu seperti itu nanti bisa kita tes atau bisa kita setting disini kemudian disini ada data member data member jadi kita bisa meng-input data dari member atau pelanggan kita disini bisa kita klik tombol tambah kemudian kita bisa isi nama nomor hp alamat dan nama tim bisa kita isi nama nomor hp alamat dan tim nya bisa kita isi kalau ingin mengedit bisa kita edit disini di tombol warna tombol ini nanti bisa kita edit atau kita hapus juga bisa kemudian setelah data member kemudian ada data blogging data pembayaran ada data blogging nanti saya jelaskan setelah apa simulasi pembuatan blogging disini saya jelaskan data blog blog ini nanti akan tampil di halaman depannya contohnya seperti ini ya ini nanti ada beberapa foto yang bisa kita tambahkan disini fotonya klik tombol tambah kemudian kita isi jitulnya apa deskripsenya apa kita klik gambar gambar yang didukung adalah performa bng jp gif bitmap dengan maksimal ukuran 1 mega agar website tidak lambat atau tidak lembut nanti filenya kita batasi 1 mega saja kemudian ini tampilkan sebagai slide ketika ini kita tampilkan sebagai slide maka disini akan tampil sebagai ini ini kan bisa gunakan di gambarnya jadi nanti namanya slide kita tampilkan sebagai slide seperti itu kemudian disini ada gallery ini inputnya di menu kemudian selanjutnya kita simulasikan untuk melakukan booking lapangan jadi ketika ada pelanggan yang membuat lapangan kita klik grid booking kemudian disini kita pilih lapangan misalkan lapangan satu kemudian kita pilih tanggal misalkan tanggal sekarang nah ini ada merah kemudian merah ini maksudnya debugging ini artinya sudah debugging oleh orang lain sehingga tidak bisa diboong lagi sudah debugging bisa kita pilih yang belum debugging yang bisa dijadis ini masih belum debugging kemudian kita pilih misalkan ini debugging jam 21 jam 22 berarti debugging nya 2 jam boleh jari jam 21 22 berarti berakhir jam 23 untuk proses debugging ini yang perlu kita perhatikan jika jam nya itu berhutan maka bisa kita buat satu kudik tetapi jika jam nya tidak berhutan harus membuat dua kode debugging misalkan jam 17 kemudian jam 20 nah ini tidak boleh seperti ini tidak boleh jamnya harus berhutan jika jamnya tidak berhutan harus debugging dua kali ini misalkan jenisnya berhutan seperti ini tidak apa-apa karena jamnya berhutan kemudian disini informasi pemesan kita tuliskan disini namanya siapa kita klikkan kemudian nanti kita pilih berdasarkan data yang sesuai atau misalkan tidak ada ya kita buat baru seperti ini kemudian kita klik nama nomor hp alamat nama gini seperti itu jenisnya contohnya saya contohkan seperti ini saja ini dan kita klik next disini ada konfirmasi kode nama nomor hp kita cek lagi apakah sudah benar atau belum lapangannya jadwal siwanya jam berapa dari izian harganya kemudian kalau sudah benar disini kita lakukan pembayaran ini bisa kita untuk pembayarannya bisa langsung pelunasan atau db kalau pelunasan berarti ini 3000 berarti disini harus kita tulis 3000 harus sama karena pelunasan misalkan db ya tinggal disini kita isi nilai db misalkan db 1000 kemudian disini kita checklist bayar sebagai db kemudian disini metode pembayarannya harus kita ambil misalkan disini transfer tunai shopee ufo atau apa misalkan transfer disini kita kita klik blogging nanti ada notifikasi jika sukses maka sukses data presiden disini ada informasi seperti ini informasi seperti ini ada keterangan pembayaran disini ada kurang 2000 ya kurang 2000 karena disini jumlah sewa harga sewa 3000 disini baru bayar kurang 2000 disini bisa ada caratan disini misalkan kita kita langsung cipta ke printer nanti kita pilih nama printer apa saya kesul saja menutup menutup jadi saya ulangi lagi disini ada ke data blogging data blogging data blogging ya saya salah mengklik disini bisa kita lihat data blogging yang kita input tadi misalkan disini saya ulangi lagi tadi disini ada informasi kemudian disini bisa juga kita download pdf kita klik nanti akan mendownload file pdf ya jadi nanti file sudah terdownload setelah download ini bisa kita kirim ke WA nanti kita kirim ke BA misalkan ini kita kirimkan ke WA maka BA kemudian nanti akan kalau melalui komputer atau laptop maka akan membuka whatsapp web seperti ini lanjut set gunakan without web ini kalau menggunakan komputer atau laptop tapi kalau menggunakan hp nanti langsung otomatis ini saya skip saja kemudian setelah ini kita tutup dan disini ada data booking nah ini yang perlu kita perhatikan tanggal mulai tanggal sampai tanggal tanggal ini artinya adalah tanggal sewanya ada tanggal lapang itu disewa bukan tanggal kasasinya tanggal lapang disewa disini ada status booking cancel check-in disini bisa kita copy data ini data ini bisa kita copy dan pas di word excel bisa atau langsung kita download ke excel bisa export rupiah bisa print juga bisa nanti ininya apa kemudian disini bisa kita ada informasi ada jam sekian 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 dan seterusnya adalah booking kemudian disini ada option option bisa kita pilih adalah ganti jadwal bisa kita ganti jadwal statusnya bisa kita cancel hapus atau status misalkan lupa status berarti kita tinggal pilih statusnya pilih yang mana kemudian misalkan disini mau ganti jadwal misalkan kalau tadi sangat pemesan itu berubah pikiran bisa kita ganti jadwal di sini jadi jadwal diganti informasi edit code debugging nah ini ada merah-merah ini sudah debugging nah ini tadi yang debugging itu adalah yang di cek seperti ini artinya yang dia pilih ini yang mau di edit atau jam berapa misalkan kita ubah jam menjadi jam 20 seperti itu kemudian disini nama pemesanya sudah benar next kemudian disini ada informasi seperti yang kita cek lagi kemudian disini total harga sekian sudah dibayar karena ini tadi adalah edit jadwal sewa atau blogging maka pembayaran yang pertama disini kemudian sisa kurang atau lebih nah ini min 2000 berarti pembayaran masih kurang 2000 jika kita ingin lunasi berarti langsung kita tulis disini tapi misalkan ini tidak dilunasi atau dibayar nanti berarti ini kita kosong saja yang perlu perhatikan tadi saya ulangi lagi jika ini mau dilunasi berarti kita tulis disini 2000 tapi jika ini tidak dibayar atau dibayar belakang atau nanti saat check in berarti kita kosong langsung saja kita sempat nah kandaman seperti ini rumah sembahyannya masih kurang 2000 kemudian kita cancel kita cancel kita tutup kemudian untuk ini check code debugging misalkan kita ingin check code debugging ini kita copy memudahkan nanti misalkan ada pemesan yang sudah memiliki code debugging dan datang ingin main maka kita cukup masukkan code debugging saja kemudian kita masukkan code debugging kemudian kita tekan tombol cari disini harus kita baca informasinya code debugging nama nomor hp lapangan lapangan total sewa pembayaran pembayaran debit 2000 total pembayaran 1000 kekurang pembayaran 2000 ini kan kita cek dia masih pembayarannya masih kurang 2000 disini sebelum dia check in atau menggunakan lapangan dia harus melakukan pelunasan atau pembayaran terdidahul disini disini bisa kita isi kurangnya kurangnya 2000 disini ada 2000 kemudian pilih pembayaran misalkan tunai keterangan pelunasan atau bisa kita ganti nah ini check in otomatis setelah bayar misalkan dia ingin langsung check in bisa kita klik check in otomatis kemudian kita klik tombol bayar nanti sukses pembayaran berhasil disimpan nah ini seperti ini ini nanti bisa kita cetak bukti bayarnya melalui printer atau melalui printer apa printer kasir atau thermal itu nanti bisa nanti cetaknya menggunakan printer yang kecil itu tinggal kita atur nanti nama printer disini kita bilinal printer ini printer pos kecil itu berarti nanti tinggal kita atur apa nama printer ini saya cancel saja karena tidak saya karena tidak ingin saya print kemana ini nah ini tadi kemudian kita jadi seperti itu ketika ada apa yang melakukan bugging dan sudah bugging kemudian ingin check-in seperti itu tadi caranya kita tombol nanti check code bugging jika dia sudah lunas maka bisa langsung check-in tetapi dia ketika dia belum lunas maka harus dilakukan lunasan terlebih dahulu kemudian disini ada laporan ini ada laporan bugging laporan bugging ya kemudian tanggal saya jelaskan lagi untuk tanggal ini adalah tanggal ketika lapangan itu di bugging atau ini jadwal sewa bukan tanggal transaksi ya tanggal ini merupakan tanggal ketika jadwal sewa bukan tanggal transaksi karena bisa jadi tanggal transaksi dengan tanggal jadwal sewanya itu bisa tidak disini bisa kita lihat statusnya yang bugging yang tensile yang check-in itu berapa saja nanti bisa kita lihat disini disini kalau ingin cetak tinggal kita cetak saja kemudian disini ada laporan pembayaran untuk laporan pembayaran ini ini tanggal mulai tanggal sampai disini ada metode pembayaran ada metode pembayaran bisa kita pilih dari tanggal sekian sampai tanggal sekian metode bayarnya bagai apa nanti bisa kita lihat disini kemudian disini ada nomor bayarnya disini ada nominal atau total pembayaran misalkan kita ingin cetak ulang resi atau bukti pembayaran kita tinggal nomor bayar kemudian cetak bukti bayar itu saja maka bukti pembayaran bisa kita cetak lagi kemudian selain itu disini ada data pengguna data pengguna itu nanti bisa terdiri dari admin dan juga operator jadi operator misalkan disini saya apa membuat user baru dengan operator misalkan disini usernya itu username kita buatkan username kita ingat dian 123 saja ya password nya kita buat password disini label nya saya buat user atau operator kemudian kita klik tombol tambahkan nah setelah itu saya akan cek user yang operator yang kita buat tadi seperti ini akan keluar dulu kemudian kita kembali login dengan user atau login dengan operator operator nah disini maka operator hanya memiliki menu seperti ini saja di operator nanti tidak semua menu bisa diakses oleh operator disini hanya bisa apa grid booking cek code debugging data member data booking data pembayaran ini saja ini ini adalah menu untuk operator oke sekian untuk apa untuk tutorial dari saya ada penan jika ada penanyaan bisa langsung menghubungi saya di nomor whatsapp atau kolom komentar dan saya cukup sekian dan terima kasih terima kasih